Sudah berhari-hari sejak Linlong memperoleh inti binatang pemburu wajah, namun baru hari ini dia berhasil menyempurnakan obat yang dapat membantu pengembangan teknik rahasia. Alasan kenapa butuh waktu lama bukan karena dia tidak terbiasa memurnikan obat semacam ini, tapi karena butuh banyak waktu untuk mengolah inti binatang pemburu wajah. Oleh karena itu, baru hari ini Linlong berhasil menyempurnakan obat ini. Obat itu kini ditaruh di botol kaca di depannya. Itu adalah sejenis sas tepung berwarna kuning. Si Audi, aku akan berkultivasi dalam pengasingan selama sehari. Selama ini, tidak ada yang diizinkan masuk dan menggangguku, mengerti. Setelah menginstruksikan si Audi, Linlong memasuki kamarnya dan menutup pintu. Ya, tuan muda, suara tajam si Audi terdengar dari belakang. Di dalam kamar, Linlong pertama-tama menuangkan sepertiga bubuk ke dalam botol kaca. Setelah mengocoknya ke dalam cangkir teh yang sudah berisi air, Linlong segera meminumnya dalam sekali teguk. Setelah itu, dia langsung duduk bersila di atas tempat tidurnya. Segera, sedikit rasa hangat perlahan muncul di perutnya, dan seiring berjalannya waktu, perasaan itu menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dia malah merasa perutnya seperti hendak terbakar. Linlong tahu bahwa ini adalah efek dari obat yang diminumnya, jadi dia tidak khawatir. Ketika perasaan itu mencapai puncaknya, Linlong mulai melantunkan sesuatu dalam hati. Tangannya juga mulai menggambar segel tangan yang aneh. Pada saat yang sama, dia juga memobilisasi kehendak ilahi dalam pikirannya. Jika kehendak ilahi Linlong dapat mencapai tingkat sebelum kelahirannya kembali, dia pasti dapat melihat bahwa pada saat ini, jejak kehendak ilahi dalam pikirannya sebenarnya mulai memadat menjadi garis yang nyata. Kalimat ini sepertinya menggambarkan sesuatu dalam pikiran Linlong yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu, hal yang dibuat sketsa pada dasarnya adalah segel tangan yang terus digambar Linlong di luar. Proses ini tidak semudah ungkapan saat ini. Dengan setiap pukulan, seluruh tubuh Linlong akan bergetar hebat untuk beberapa saat. Dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya sedang menggerogoti tubuhnya. Rasa gatalnya sungguh tak terlukiskan. Jika itu adalah orang biasa, mustahil baginya untuk melanjutkan. Namun, siapakah Linlong? Dia dulunya adalah Kaisar Wu. Di kehidupan sebelumnya, dia telah banyak menderita sebelum akhirnya menjadi Kaisar Wu. Sedikit rasa sakit sekarang bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, Linlong tidak mengucapkan sepatah kata pun sambil terus melanjutkan. Pakaian Linlong basah oleh keringat dinginnya. Selama proses ini, pakaiannya tidak pernah kering. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Linlong akhirnya membuat sketsa pola sidik jari yang aneh di benaknya. Meskipun kekuatan spiritual Linlong saat ini belum mencapai tingkat penglihatan batin, dia masih dapat dengan jelas merasakan pola ini dalam pikirannya. Ketika polanya sudah terbentuk sempurna, perlahan bergerak dan akhirnya berhenti di lengan Linlong. Pada saat ini, Linlong menghela nafas lega, karena ini berarti dia dapat mengaktifkan skill rahasia yang tercetak di tubuhnya kapan saja. Kalau dipikir-pikir, kebanyakan orang tidak akan bisa membuat teknik rahasia seperti itu dengan mudah. Alasan mengapa Linlong bisa mengukirnya dengan mudah adalah karena dia memiliki kemauan yang kuat dan pernah menjadi Kaisar Wu. Kehendak spiritualnya yang kuat ditambah dengan pengalaman dan pengetahuannya yang kaya memungkinkan dia untuk mengabaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Teknik rahasia seperti itu digunakan untuk merangsang potensi tubuh pada saat kritis, jadi wajar jika merasa tidak nyaman selama proses mengukir. Ini hanyalah masalah kecil, karena efek setelah menggunakan teknik rahasia akan jauh lebih hebat daripada rasa sakit yang dia rasakan sekarang. Teknik rahasia ini tidak hanya tidak berguna untuk budidaya normal, tetapi juga akan menyebabkan efek samping yang sangat kuat pada tubuh manusia. Oleh karena itu, Linlong tidak akan menggunakan teknik rahasia ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Ketika teknik rahasia akhirnya selesai, Linlong, yang sangat kelelahan, langsung jatuh ke tempat tidur. Dia baru duduk di tempat tidur ketika fungsi tubuhnya kembali normal. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat tanda tidak jelas di lengannya, lalu menganggup puas. Dapat dikatakan bahwa meskipun dia bertemu Zhou Mingzi sekarang, dia tidak akan kalah. Keesokan harinya, lingkungan panggung di pasar dipenuhi orang di pagi hari. Orang-orang mengepung seluruh panggung dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Banyak orang bahkan memanjat atap dan pepohonan di sekitarnya. Selain para remaja putra dan putri yang antusias untuk ikut bersenang-senang, ada juga para sesepuh. Selain itu, banyak juga tokoh penting dari berbagai keluarga yang tampil di depan panggung. Dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Linlong dan Zhou Mingzi telah menarik perhatian seluruh orang di kota Cuxi. Zhou Mingzi adalah orang yang sangat tepat waktu. Dia sudah muncul di panggung sebelum waktunya tiba. Zhou Mingzi baru berusia 20-an, tapi dia terlihat sangat kasar dan sangat perkasa. Dia berdiri di atas panggung seperti seorang pahlawan yang baru saja kembali dengan penuh kemenangan dari medan perang. Melihatnya, para pemuda di bawah panggung semuanya tampak kagum. Sedangkan untuk gadis-gadis muda, mata mereka berbinar saat mereka memandangnya. Beberapa dari mereka terlihat malu-malu, sementara yang lain ingin menyatu dengannya. Seperti ayah seperti anak. Dengan sikapnya yang mengesankan, pertempuran ini tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang di bawah panggung tentu saja memujinya. Saat mereka berdiskusi, mereka segera menyadari ada masalah. Karakter utama lainnya belum muncul, dan sepertinya dia sudah melampaui batas waktu. Mungkinkah Linlong takut? Wajar jika dia merasa takut. Tidak normal jika dia tidak merasa takut. Menurutku, dia sudah menyelinap atau bersembunyi di suatu tempat. Aku khawatir kita tidak akan bisa menemukannya di kota Cuxi sekarang. Di tengah komentar menghina yang tak terhitung jumlahnya, kerumunan di ujung terluar panggung tiba-tiba membuka celah. Seseorang yang baru-baru ini menjadi topik pembicaraan di kota Cuxi muncul di depan mereka. Orang itu secara alami adalah Linlong. Aura arogan yang ia pancarkan membuat orang-orang yang baru saja memfitnahnya terdiam. Linlong melangkah maju. Pandangannya tidak tertuju pada kerumunan di sekitarnya. Ketika dia mencapai bagian bawah panggung, dia menarik nafas dalam-dalam dan melompat dengan ringan. Kemudian, dia mendarat dengan kokoh di depan Zhou Mingzi, yang berada di atas panggung. Seperti yang diharapkan, pahlawan berasal dari generasi muda, kata Zhou Mingzi setelah melihat ke arah Linlong. Dia bisa merasakan arogansi dari Linlong, tapi Linlong bukanlah tipe orang yang tampak galak di luar tetapi lemah di dalam. Oleh karena itu, Zhou Mingzi secara alami sangat memikirkan Linlong. Tentu saja, fakta bahwa Jianlan dan yang lainnya memohon kepada Linlong secara tidak langsung meningkatkan status Linlong di hati Zhou Mingzi. Tuan muda Zhou memang seekor naga di antara manusia, kata Linlong sambil tersenyum tipis. 42. Sejenak keduanya tampak saling menghargai. Adegan ini membuat penonton agak bingung. Pada saat ini, ekspresi Zhou Mingzi tiba-tiba menjadi gelap. Tuan muda Long tidak terlihat seperti salah satu dari orang-orang cabul itu. Saya lebih suka percaya bahwa itu adalah kecelakaan. Namun, Ran-Ran telah dipermalukan. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana saya bisa menghindarinya? Jadi, saya hanya bisa bertanya untuk saran darimu hari ini. Haha, kata yang bagus. Linlong memuji. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada Tuan muda Zhou. Apa itu? Zhou Mingzi sedikit bingung. Karena setelah berinteraksi dengan Nona Su hari itu, tanpa sadar aku jatuh cinta padanya. Setiap hari, sosok cantiknya masih melekat di hatiku. Jadi, orang ini, seekor anjing benar-benar tidak bisa berhenti makan kotoran. Pada titik ini, semua orang tidak bisa tidak membenci Linlong di dalam hati mereka. Ketika Fang Fei Yang, Lin King Shan, dan yang lainnya mendengar kata-kata Linlong, tanpa sadar pipi mereka bergerak-gerak. Tuan muda Long, apa maksudmu? Zhou Mingzi samar-samar merasa ada yang tidak beres. Maksudku, kalau kita bertanding, siapapun yang kalah akan mundur dari pertarungan memperebutkan Nona Su. Bagaimana? Kata Linlong. Ini, Zhou Mingzi tertegun. Dia tidak menyangka Linlong akan mengatakan hal seperti itu. Penonton secara alami mengutuk Linlong karena tidak tahu malu. Sebagai orang seperti Zhou Mingzi, jika dia menentangnya, dia akan dirugikan di depan Linlong. Bahkan jika dia benar-benar menikah dengan Su Ran Ran, dia akan ditertawakan di belakang punggungnya. Mereka akan mengatakan bahwa dia bahkan tidak berani menyetujui kondisi yang diajukan oleh orang lemah seperti Linlong, dan bahwa dia sama sekali bukan laki-laki. Tapi jika dia setuju, dia pada dasarnya akan jatuh ke dalam perangkap Linlong. Tidak. Saat ini, seseorang di depan penonton berdiri untuk menolak. Orang ini tinggi dan berwajah persegi. Dia tampak berwibawa. Itu adalah pemimpin klan Su, Su Tian Hua. Menurutnya, pernikahan secara alamiah haruslah pernikahan yang sah. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Tanpa diduga, setelah merenung sejenak, Zhou Mingzi berkata dengan suara yang jelas, Oke, saya, Zhou, akan menyetujui kondisi Anda. Jika saya kalah, saya akan membatalkan pertunangan dan tidak pernah ada hubungannya dengan Su Ran Ran lagi. Juga, demi keadilan, saya akan menekan kekuatan saya ke alam prajurit bela diri tahap 9, sehingga saya tidak akan menang dengan keuntungan yang tidak adil. Zhou Mingzi awalnya adalah orang yang sangat lugas, jadi dia tentu saja tidak akan malu-malu saat ini. Kamu, Su Tian Hua, yang berada di bawah panggung, menggelengkan kepalanya karena marah. Namun, karena pihak lain sudah mengatakannya, dia tidak mungkin menjilat wajah pihak lain. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bahkan jika dia menekan kekuatannya, kekuatan Zhou Mingzi masih jauh lebih kuat daripada Linlong. Hahaha, Tuan Muda Zhou memang seorang pria yang rendah hati. Karena itu masalahnya, saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini. Di masa depan, saya pasti tidak akan menganiaya orang-orang dari klan Zhou. Linlong tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Linlong membuat orang-orang di sekitarnya memutar mata. Menurut pendapat mereka, kata-kata Linlong hanyalah bualan yang tidak tahu malu. Dia jelas-jelas memanfaatkan situasi tersebut namun tetap berusaha pamer. Lagi pula, tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Terlebih lagi, Linlong bukanlah talenta yang tiada taranya. Baiklah, Tuan Muda Long pastinya adalah temanku. Namun, sebelum itu, kita harus melanjutkan kompetisi ini. Bergeraklah. Setelah mengatakan itu, Zhou Mingzi merapikan pakaiannya dan berpose. Saat ini, Linlong tidak menyanyiakan kata-kata lagi. Sebaliknya, dia berpose dan tampak siap berperang. Kita harus tahu bahwa meskipun pihak lain menekan budidayanya, kekuatannya masih berada di puncak alam prajurit bela diri tahap ke-9. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat baru-baru ini, dia baru mencapai puncak alam prajurit bela diri tahap ke-8. Dia satu tingkat lebih rendah dari partai lainnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin gagal total. Apa yang tidak dapat dipahami oleh kebanyakan orang di bawah panggung adalah bahwa mereka berdua sebenarnya mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama. Hanya mereka yang kuat yang dapat melihat dengan jelas situasi di atas panggung. Konfrontasi ini membuat Zhou Mingzi yang berada di atas panggung semakin khawatir. Dia menyadari bahwa meskipun Linlong tampak sedikit santai, tidak peduli dari sudut mana dia menyerang, Linlong akan mampu menghadapinya dengan cara terbaik. Linlong ini memang tidak sederhana. Setelah seperempat jam, Zhou Mingzi mengambil langkah pertama. Langit yang menghancurkan bumi. Setelah berteriak, Zhou Mingzi mulai mendekati Linlong. Setelah mengumpulkan auranya, dia mengayunkan tinju kanannya ke arah Linlong. Itu tampak seperti pukulan biasa, tetapi kekuatan yang sangat kuat bergegas menuju Linlong dengan panik. Benar saja, itu adalah pukulan yang menggemparkan. Momentum seperti ini membuat para pemuda dan pemudi di bawah panggung sangat terkejut. Ini karena mereka tahu jika mereka berada di posisi Linlong, tidak mungkin mereka bisa menahan pukulan ini. Kekuatan alam prajurit bela diri tahap ke-9 terlalu kuat. Menurut pendapat mereka, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Linlong di bawah serangan sekuat itu adalah menyerah dan mengaku kalah. Adapun para ahli di sekitarnya, ketika mereka melihat pukulan Zhou Mingzi, mereka juga menganggukkan kepala untuk memuji. Pada saat kritis ini, Linlong tidak mengelak sama sekali. Setelah sedikit senyuman muncul di wajahnya, dia langsung menunjukkan teknik bela dirinya. Mereka yang telah melihat penampilan Linlong sebelumnya secara tidak sadar berpikir bahwa Linlong akan tetap menggunakan teknik bela diri defensif. Namun, yang tidak mereka duga adalah Linlong mengganti pertahanan dengan menyerang. Kekuatan lawan begitu kuat, bukankah kamu mencari masalah? Meskipun mereka dapat melihat bahwa Linlong menggunakan teknik bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, naga liar yang menimbulkan malapetaka, perbedaan level bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diimbangi dengan teknik bela diri. Apalagi pihak lain datang dengan kekuatan penuh. Saat mereka merenungkan hal ini, kekuatan Linlong telah bertabrakan dengan kekuatan Zhou Mingzi. Apa yang tidak disangka orang-orang di sekitarnya adalah setelah serangkaian ledakan, Linlong sepertinya tidak terluka sama sekali. Selain itu, langkah mundurnya sebenarnya mirip dengan langkah Zhou Mingzi, yang berarti keduanya benar-benar terikat dalam pertukaran ini. Linlong ini memang bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Mereka yang sebelumnya meremehkan Linlong mau tidak mau mulai menganggapnya serius saat ini. Mereka yang melihat keterampilan Linlong untuk pertama kalinya diam-diam menganggupkan kepala. Namun, pujian tetaplah pujian. Meskipun Linlong tampaknya terikat dengan lawannya, Linlong telah menggunakan teknik bela diri terkuatnya untuk melakukannya. Metode apa lagi yang bisa dia gunakan untuk menghadapi lawannya selanjutnya? Setelah lawannya menggunakan kekuatan penuh dan teknik bela diri tingkat lanjut, Linlong hanya bisa kalah. Bagus. Lagi. Setelah bersorak, Zhou Mingzi melancarkan serangan lagi. 43. Selanjutnya, keduanya seolah menemui jalan buntu. Yang mengejutkan penonton adalah Linlong tidak berada dalam posisi yang dirugikan selama proses tersebut. Secara logika, Linlong lebih lemah dari Zhou Mingzi dan seharusnya dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam kebuntuan seperti itu. Namun, Linlong tampaknya menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Ki-nya tidak ada habisnya, seolah tidak akan pernah habis. Tidak hanya orang-orang di sekitar yang terkejut, tetapi bahkan Zhou Mingzi, yang berada di tengah-tengahnya, pun terkejut. Mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa Ki Linlong tidak ada habisnya adalah karena dia mengolah catatan dan Tian. Sebagai teknik yang tiada taranya di benua Mutian, Ki yang tak ada habisnya adalah salah satu karakteristik utamanya. Selain itu, kepiawaian Linlong dalam menggunakan berbagai teknik bela diri juga membuat Zhou Mingzi menghela nafas haru. Ini karena kekuatan beberapa teknik seni bela diri yang tampaknya biasa berlipat ganda di tangan Linlong. Terlebih lagi, ketika teknik seni bela diri ini digunakan secara berurutan, teknik tersebut tampak sangat kuat. Belum lagi Zhou Mingzi, bahkan Lin Qingxian, yang sangat akrab dengan teknik seni bela diri keluarga Lin, tercengang. Ini karena dia menyadari bahwa kemahiran Linlong dalam teknik seni bela diri ini tampaknya berada di atas kemampuannya. Terkadang, ia bahkan menyadari bahwa teknik bela diri bisa digunakan sedemikian rupa. Sejak kapan si kecil ini begitu akrab dengan teknik bela diri keluarga Lin? Wajah tua Lin Qingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia belum pernah mengajari Linlong teknik seni bela diri ini, dia memiliki keinginan untuk melompat ke sungai dan menyelesaikannya. Zhou Ziming awalnya ingin menggunakan ki panjangnya untuk menguras Linlong dan akhirnya menguras tenaganya. Namun, sepertinya cara ini tidak akan berhasil sama sekali. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin yang akan kalah. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyerah pada metode yang agak lembut ini. Sudah waktunya untuk menggunakan teknik pamungkasnya. Setelah memikirkan hal ini, dia segera mundur dari jangkauan pertarungannya dengan Linlong dan mulai mengerahkan sisaki surgawi di tubuhnya. Tampaknya Zhou Ziming akan menggunakan teknik pamungkasnya. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mengerti. Sebelum menggunakan teknik pamungkasnya, Linlong hanya bisa bertarung imbang dengannya. Sekarang dia menggunakan teknik pamungkasnya, bagaimana Linlong bisa menjadi tandingannya. Belum tentu. Apakah kamu tidak melihat bagaimana penampilan Linlong sekarang? Dia benar-benar merasa nyaman. Langsung saja terjadi banyak diskusi di bawah panggung. Langit runtuh dan bumi robek. Pada saat ini, Zhou Zimingzi tiba-tiba berteriak dan menyerang Linlong seperti sambaran petir. Selama proses ini, dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah Linlong dengan kecepatan luar biasa. Meski terlihat lambat, sebenarnya sangat cepat. Meskipun gerakannya sangat jelas, energi tinjunya sangat kuat. Itu sangat dahsyat sehingga seluruh panggung mulai bergetar. Pada saat ini, orang-orang yang bermata tajam menemukan bahwa panggung yang semula datar sebenarnya sudah mulai retak, terutama di sekitar Zhou Zimingzi. Benar saja, itu adalah pukulan yang menghancurkan surga dan bumi. Serangan ganas tersebut menyebabkan kerumunan di sekitarnya berseru kagum. Linlong harus kalah kali ini. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa. Panggungnya terbuat dari batu-batu besar dan keras. Pada saat ini, banyak serpihan batu halus bahkan terbang ke udara. Namun, Linlong tidak tampak gugup sama sekali. Dia berdiri di sana dengan tenang seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mereka yang peduli pada Linlong tentu saja sangat gugup saat ini, terutama kupu-kupu kecil. Dia sangat gugup sehingga dia bahkan tidak menyadari kukunya menusuk dagingnya. Pada saat kritis ini, Linlong pindah. Gelombang energi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ini adalah keterampilan bela diri defensif. Orang-orang yang berpengetahuan segera berseru. Namun, jelas sekali bahwa gaya bertahan yang digunakan Linlong kali ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Di depannya, energi itu tampak membentuk potongan baju besi yang melindunginya. Terlebih lagi, potongan-potongannya tidak terhubung, tetapi ada sedikit celah di antara keduanya. Keterampilan bela diri macam apa ini? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Bahkan tokoh kuat dari klan besar pun bingung. Fang Feiyang, Su Tianhua, dan para leluhur klan utama lainnya memiliki ekspresi familiar di wajah mereka. Hanya Lin Kingshan yang memiliki ekspresi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Ini karena dia tahu bahwa keterampilan bela diri Linlong jelas merupakan keterampilan bela diri pertahanan kelas kuning milik keluarga Lin yang telah lama hilang, teknik perisai. Teknik perisai adalah keterampilan bela diri kelas kuning tertinggi milik keluarga Lin karena sepenuhnya sebanding dengan keterampilan bela diri kelas bumi. Namun, ketika Patriark sebelumnya masih hidup, entah bagaimana ia hilang dari keluarga. Jika Lin Kingshan tidak melihat buku-buku keluarga Lin yang menggambarkan teknik perisai, dia tidak akan tahu bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Linlong adalah teknik perisai keluarga Lin yang telah lama hilang. Mungkinkah ini juga ditinggalkan oleh ayahnya? Wajah Lin Kingshan berkedut lagi. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Itu karena Linlong berbohong sebelumnya. Semua yang dia pelajari bukan karena ayahnya meninggalkan apapun untuknya. Lin Kingshan percaya bahwa dia mengenal putranya, ayah Linlong, lebih baik daripada Linlong. Saat banyak pemikiran terlintas di benaknya, serangan Zhou Mingzi di atas panggung telah mencapai kesimpulannya. Setelah serangkaian ledakan, serangan Zhou Mingzi yang tampaknya kuat sebenarnya tidak mampu sepenuhnya menembus keterampilan bela diri pertahanan Linlong. Linlong benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Linlong benar-benar punya alasan untuk menjadi begitu sombong. Untuk sesaat, kerumunan di sekitarnya kembali gempar. Zhou Mingzi memandang Linlong dengan tidak percaya. Saat kerumunan mengira dia sedang bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya, dia tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram, aku kalah. Tuan muda Zhou, bagaimana kamu bisa kalah? Benar, kalian berdua hanya terikat sekarang. Terlebih lagi, Linlong sepenuhnya dalam posisi bertahan. Bagaimana kalian bisa kalah? Melihat Zhou Mingzi benar-benar mengaku kalah, banyak orang yang merasa tidak adil baginya langsung berteriak. Dari sudut pandang mereka, Zhou Mingzi tidak kalah sama sekali. Jika Zhou Mingzi terus menyerang, Linlong pasti tidak akan mampu melawan. Tentu saja, mereka merasa pengakuan kekalahan Zhou Mingzi tidak sepadan. Begitu dia mengaku kalah, dia tidak hanya akan kehilangan suran-ran, dia juga akan kehilangan muka. Bagaimanapun, Zhou Mingzi adalah master bela diri tingkat pertama. Meskipun dia telah menekan kekuatannya, dia masih jauh lebih kuat dari Linlong. Saya memang kalah. Energi di tubuh saya telah habis sepenuhnya. Bahkan jika saya terus berjuang, saya tidak akan bisa menghindari hasil ini, kata Zhou Mingzi dengan tenang. Setelah berhenti sejenak, dia tampak sangat tenang. Dia memang orang yang mampu melepaskan segala sesuatunya. Memang benar, Tuan Muda Zhou sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya. Bahkan jika dia terus bertarung, dia tetap akan kalah. Sebaiknya dia mengakui kekalahan saja. Pada saat ini, seseorang yang telah mengetahui triknya juga menjelaskan. Sepertinya memang begitu. Penjelasan ini mencerahkan mereka yang sebelumnya meragukan Zhou Mingzi. Dengan penjelasan ini, mereka juga dapat mengetahui bahwa Linlong masih merasa nyaman, sedangkan Zhou Ziming pada dasarnya adalah anak panah di akhir penerbangannya. 44. Pada saat ini, Zhou Mingzi berkata dengan suara yang jelas, Karena saya telah benar-benar kalah dalam kompetisi ini, maka mulai sekarang, pernikahan saya dengan keluarga Su akan otomatis bubar. Saya tidak lagi berhubungan dengan Nona Su Ran Ran. Pada titik ini, Zhou Mingzi berkata dengan nada meminta maaf kepada Su Tian Hua, Paman Tian Hua, saya minta maaf. Kemudian dia menoleh ke Linlong dan berkata, Tuan Mudalong, saya sangat senang memiliki teman seperti Anda, tetapi saya akan berangkat dulu hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain hari jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Zhou Mingzi menangkupkan tinjunya ke para tetua di bawah panggung satu persatu. Setelah itu, dia pergi tanpa rasanggan. Zhou Mingzi memang putra jenderal kota angin hitam. Bahkan jika dia kalah dari Linlong hari ini, masa depannya masih tidak terbatas. Penampilan Zhou Mingzi membuat orang-orang di bawah panggung memujinya tanpa henti. Setelah itu, Linlong secara alami turun dari panggung. Saat ini, selain Lin Qingxian, ada tetua keluarga Lin lainnya. Xiao Dai juga bersama mereka, jadi setelah turun dari panggung, Linlong langsung berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, tokoh penting dari keluarga lain di kota Cubarat secara alami datang untuk memberi selamat kepada Linlong. Jika itu terjadi di masa lalu, ini tidak mungkin terjadi, tetapi sekarang berbeda, karena Linlong telah mengalahkan seorang master bela diri yang telah menekan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Linlong saat ini, dia pasti termasuk generasi muda teratas di kota Cubarat. Jika tidak ada kecelakaan, prestasinya pasti akan melampaui Zhou Mingzi saat ini. Oleh karena itu, dalam situasi ini, orang-orang dari berbagai keluarga secara alami datang untuk lebih dekat dengan Linlong dan keluarga Lin. Pada saat ini, Linquingshan secara alami berseri-seri dengan gembira. Kegembiraannya datang dari lubuk hatinya, bukan karena pujian dan pujian, tapi karena seorang jenius seperti Linlong telah muncul di keluarga Lin mereka. Keluarga Lin mereka sudah terlalu lama terdiam. Fang Tianhua, yang berada di tengah kerumunan, tiba-tiba berdehem, lalu memandang Linquingshan dan berkata dengan serius, Paman Kingshan, setelah mempertimbangkan lamaran Anda, saya merasa tidak ada yang salah dengan itu, jadi saya setuju untuk membiarkan yang kedua. Putriku, Su Qingqing, bertunangan dengan Linlong. Linlong adalah naga di antara laki-laki, dan Qingqing juga seorang gadis dengan bakat luar biasa. Keduanya memang pasangan yang serasi. Ya, mereka adalah pasangan yang serasi di surga. Mendengar perkataannya, kerumunan di sekitarnya langsung menganggupkan kepala setuju. Sebelumnya, mereka semua memandang Linlong sebagai seorang bejat, tetapi setelah Linlong mengalahkan seorang jenius muda seperti Zhou Mingzi, pendapat mereka tentang Linlong segera berubah. Bagus, hari ini adalah hari pertunangan Longer dan Qingqing. Lin Shan Shan tertawa keras. Saat ini, senyuman di wajahnya semakin lebar. Sekarang Linlong telah menunjukkan kekuatan semacam ini, dan bahkan memiliki aliansi pernikahan dengan keluarga Su. Ini adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Lin. Namun, ayah mertua, apa pendapatmu tentang perkataanku tadi? Linlong tiba-tiba berkata, Apa itu? Su Tianhua tercengang. Baru-baru ini, aku jatuh cinta pada Ranran. Aku ingin tahu apakah kamu boleh membiarkan dia menikah denganku. Kata Linlong. Saat ini, tidak ada perubahan sama sekali pada ekspresinya. Sepertinya hal seperti itu sangat normal. Di sisi lain, ekspresi Su Tianhua berubah. Dia awalnya mengira kata-kata Linlong hanya untuk memberi tekanan pada Zhou Mingzi. Siapa yang mengira Linlong sebenarnya punya ide seperti itu? Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah Linlong benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Apalagi setelah ia sepakat untuk menikahi putri keduanya. Menikahi satu anak perempuan adalah satu hal, tetapi sebenarnya dia ingin menikahi anak perempuan kedua. Apa menurutmu putriku tidak bisa menikah? Su Tianhua mengutup dalam hatinya. Tentu saja, yang paling penting adalah dia masih memiliki dendam yang mendalam terhadap Linlong. Jika bukan karena fakta bahwa Linlong telah memanfaatkan Su Qingqing di depan umum, dan jika bukan karena fakta bahwa Linlong telah mengalahkan Zhou Mingzi, dia tidak akan pernah berpikir untuk menikahkan Su Qingqing dengannya. Sekarang, begitu dia mengatakan bahwa dia akan menikahkan Su Qingqing dengannya, Linlong sudah makan dari mangkuk dan melihat ke panci. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Adapun orang-orang lain yang hadir, mereka sudah tenang. Semua orang memandang Linlong tanpa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Linlong begitu tidak tahu malu. Haha, muda dan sembrono. Siapa yang tidak ingin menyimpan yang terbaik untuk dirinya sendiri? Tianhua, kenapa kamu tidak mempertimbangkannya? Pada saat ini, Fang Fei yang menghilangkan kecanggungan itu. Tentu saja, kata-katanya, yang jelas-jelas berpihak pada Linlong, tentu saja membuat Su Tianhua tidak senang. Yang lebih tidak terduga adalah Tabib Jian, yang muncul entah dari mana, juga berkata, Elder Fang benar. Saya telah melihat putri Anda, Su Ran Ran. Dia sangat cantik. Saya jamin dia tidak akan salah. Jika dia mengikuti adik Lin. Mendengar ini, wajah Su Tianhua bergerak-gerak. Karena bahkan Jianlan telah membela Linlong, bagaimana mungkin dia masih menolak kata-kata Linlong. Dia hanya bisa berkata dengan suara teredam, biarkan aku memikirkan hal ini. Lagipula, aku masih harus berbicara dengan gadis Ran Ran itu dan mendengarkan pendapatnya. Ayah mertua, kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di kediaman Lin, kata Linlong sambil tersenyum. Dia tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada Su Ran Ran tentang masalah ini. Yang terpenting, dia tidak khawatir seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menikahi Su Ran Ran. Lagipula, di kehidupan sebelumnya, Su Ran Ran hanya akan menjadi kuali manusia musuh bebuyutannya beberapa tahun kemudian. Dengan kata lain, selama periode ini, Su Ran Ran masih perawan. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir. Apalagi pesaing terbesarnya sudah secara sukarela mengundurkan diri dari panggung. Baiklah, Su Tian Hua dengan enggan menjawab dengan satu kata. Kemudian, dia membuat alasan dan bergegas pergi. Tak lama kemudian, penonton yang mengelilingi panggung pun bubar. Ketika Linlong meninggalkan panggung, dia jelas merasakan tatapan tajam mengamatinya. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat seorang pria parubaya berdiri tidak terlalu jauh. Pria parubaya ini bertubuh tinggi dan kekar. Matanya sangat tajam, dan dia tampak mengesankan tanpa merasa marah. Selain itu, hal yang paling jelas dari dirinya adalah kepalanya yang berkilau. Linlong mengenali orang ini. Dia adalah Luo Xiong, pemimpin klan keluarga Luo dari kota Cuxi. Baru saja, dia menyambut Linlong dengan hangat. Luo Xiong tidak menyangka Linlong mengetahui bahwa dia diam-diam mengamatinya. Setelah tertegun sejenak, dia menyembunyikan ketidaksopanannya dengan baik dan membalas Linlong dengan senyuman yang sangat tulus. Linlong juga tersenyum, lalu berbalik dan terus berjalan ke depan. Setelah Linlong berjalan jauh, seorang pria parubaya yang berdiri di samping Luo Xiong berkata kepadanya, Saudara kedua, Linlong ini sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik, tetapi dia penuh dengan kenakalan. Dia memang terlihat agak sulit ditebak. Luo Xiong mengangguk. Lagi pula, aku mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, dia hanya berada di level kelima dari prajurit bela diri. Sekarang, dia bisa melawan Luo Mingzi yang telah menekan kekuatannya. Kecepatan kultivasi ini sungguh mencengangkan. Pria parubaya di samping Luo Xiong melanjutkan. Dengan kekuatannya saat ini, aku khawatir Fengher dan yang lainnya tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Luo Xiong menghela nafas. Memang benar, jika kita membiarkannya berkembang, akan sangat sulit bagi kita untuk tampil baik di kompetisi seni bela diri kota Cusi mendatang. Pria parubaya di samping Luo Xiong memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Dia kemudian berkata, Kakak kedua, apa rencanamu? Aku khawatir hanya ada satu rencana, yaitu menyingkirkan Linlong ini. Pada titik ini, mata Luo Xiong bersinar dengan sedikit kekejaman. Sepertinya itulah satu-satunya cara. Pria parubaya di samping Luo Xiong mengangguk setuju. Meski Linlong tidak terlalu kuat saat ini, lebih baik buat rencana hati-hati untuk berjaga-jaga. Baiklah, jangan bicarakan itu lagi. Kita akan membahasnya dengan serius saat kita kembali ke keluarga. Melihat seseorang sedang berjalan, Luo Xiong segera merendahkan suaranya. Mehaem, pria parubaya itu mengangguk. Su Qingqing dan Su Ranran sangat menantikan kembalinya ayah mereka. Mereka sangat ingin mengetahui hasil pertarungan antara Linlong dan Luo Mingzi. Meskipun mereka merasa peluang Luo Mingzi untuk kalah hampir nol, sikap tidak tahu malu Linlong membuat mereka takut Luo Mingzi akan ditipu oleh Linlong yang licik. Justru karena itulah mereka sedikit khawatir. Setelah menunggu bintang dan bulan, mereka akhirnya menunggu ayah mereka dan yang lainnya kembali. Namun, yang membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman adalah dibandingkan dengan senyuman di wajahnya saat dia keluar, ekspresi Su Tianhua jauh lebih jelek. Mereka ingin bertanya kepada ayah mereka apa yang terjadi, tetapi Luo Tianhua mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke kamarnya. Apa yang sedang terjadi? Karena tidak dapat memperoleh informasi apapun dari ayah mereka, mereka berdua hanya dapat menghentikan seorang petugas dan bertanya dengan cemas. Setelah merenung dan bercelote beberapa saat, dia akhirnya menceritakan keseluruhan cerita dengan sangat detail. Apa? Mata Su Qingqing langsung melebar ketika dia mendengar bahwa Luo Mingzi telah kalah dan ayahnya akan menikahkannya dengan Linlong yang tercelah, tidak tahu malu, dan vulgar itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan depresi. Adapun Suranran, dia sangat tertekan ketika mendengar hasil seperti itu. Tentu saja, hal yang paling membuatnya kesal adalah Linlong sangat tidak tahu malu. Dia sebenarnya ingin menikahi keduanya. Untungnya, ayahnya tidak setuju. Dia secara alami tahu bahwa ayahnya hanya mencari alasan. Dia sama sekali tidak ingin Linlong memanfaatkan keluarga Su. Linlong ini terlalu tidak tahu malu. Dia pasti telah memainkan beberapa trik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan saudara iparnya? Setelah tertegun sejenak, Su Qingqing langsung mengumpat dengan marah. Ini, nona kedua, Tuan Muda Luo benar-benar kalah dari Linlong. Dia tidak menahan diri sama sekali, kata petugas di sampingnya dengan takut-takut. Su Qingqing segera memelototinya dengan marah, membuatnya takut hingga terdiam. Kemudian, dia menemukan alasan untuk pergi. Tidak, kakak, kita harus berdiskusi dengan ayah. Semakin dia memikirkannya, Su Qingqing semakin marah. Dia meraih tangan adiknya dan berjalan menuju kamar ayahnya. Qingqing, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berbicara dengan ayah. Su Ranran menggelengkan kepalanya. Menurutnya, hal tersebut sudah diumumkan ke publik. Bagaimana mungkin ada kemungkinan untuk mencabutnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Qingqing buru-buru bertanya. Ketika dia memikirkan Linlong, dia sangat tidak rela. Kecuali Linlong secara pribadi ingin memutuskan kontrak, kata Su Ranran setelah memikirkannya. Baiklah, kalau begitu ayo kita cari orang itu dan buat dia menyerah. Aku tidak percaya kita berdua tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi, kita punya bibilan, kata Su Qingqing tanpa berpikir. Qingqing, ini bukan lelucon. Su Ranran sedikit terdiam. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak ingin pergi, aku sendiri yang akan pergi, kata Su Qingqing dengan marah. Su Ranran benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada adiknya. Linlong tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Dalam soal merebut tubuh indah, Linlong bisa dikatakan lebih unggul. Oleh karena itu, ia mengerahkan seluruh energinya pada kompetisi seni bela diri antar keluarga besar yang akan datang. Namun, Linlong tidak khawatir dengan kompetisi ini. Jika tidak ada kecelakaan besar, akan sangat mudah baginya untuk meraih juara pertama. Lagi pula, di seluruh kota Cuxi, hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi ancaman baginya. Dan beberapa orang yang bisa menjadi ancaman baginya tidak memiliki kekuatan untuk terlihat sama sekali. Di antara orang-orang ini, yang terkuat adalah Luo Lingfeng dari keluarga Luo. Dikatakan bahwa kekuatan Luo Lingfeng telah mencapai tahap ke-9 dari ranah prajurit bela diri. Terlebih lagi, dia telah pergi berlatih dalam beberapa bulan terakhir dan baru saja kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang membuatnya khawatir. Tentu saja, itu hanya sedikit kekhawatiran. Ada pun orang lain yang bisa menimbulkan sedikit ancaman baginya, mereka pada dasarnya tersebar di antara keluarga besar. Kekuatan orang-orang ini juga hampir sama dengan Su Ran Ran. Di atas kertas, kekuatan yang mereka tunjukkan sebelumnya berada di bawah Luo Lingfeng. Dalam ingatan Linlong di kehidupan sebelumnya, Luo Lingfeng memanglah yang meraih juara pertama. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, lawan terkuatnya adalah Luo Lingfeng. Alasan mengapa Linlong memahami orang-orang ini dengan baik adalah karena kakeknya, Lin Kingshan, secara khusus mengumpulkan dan mengatur serangkaian informasi untuknya. Ya, informasi ini sekarang diletakkan di atas meja di depannya. Setelah melipat informasi ini dan meletakkannya di laci di bawah, Linlong benar-benar melemparkan pesaing ini ke dalam pikirannya. Selanjutnya, Linlong mengikuti rutinitasnya yang biasa dan membenamkan dirinya dalam kultifasi hariannya. Ini bukan hanya kebiasaan, tapi juga karena dia tidak bisa mengendur. Ada musuh yang lebih kuat menunggunya di depannya. Jika dia malas atau santai, kemungkinan besar akibatnya akan sangat tragis. Kita harus tahu bahwa kekuatan orang-orang dari sekte bulan matahari jauh lebih kuat daripada lawan di kota Cuxi. Linlong yang telah terlahir kembali tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dalam waktu dekat. Oleh karena itu, dia tidak bisa santai. Dia harus bekerja lebih keras lagi. 46. Siaodai, telepon penjaga Zhang nanti. Ayo pergi ke pasar hari ini. Tujuh atau delapan hari kemudian, Linlong berkata kepada Siaodai yang sedang sibuk menyiapkan makanan. Ya, Tuan Muda, jawab Siaodai. Tak lama kemudian, mereka bertiga berangkat. Alasan mengapa Linlong ingin pergi ke pasar hari ini adalah karena dia kehabisan pilki yang mendalam. Tentu saja, dia juga bisa meminta penjaga Zhang membantunya memintanya. Namun, dia memiliki tujuan lain pergi ke pasar, yaitu pergi ke pasar untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Meski pasar di sini tidak sekaya kota besar seperti kota angin hitam, masih ada peluang untuk menemukan sesuatu yang bagus. Pasalnya, tempat sekecil itu tidak dihargai oleh sebagian orang yang mahir di bidang tersebut. Meskipun Linlong belum menemukan sesuatu yang bagus di pasar, ada baiknya jika memiliki kebiasaan seperti itu. Bagaimanapun, Diok Naga tersembunyi hanya ditemukan ketika dia pergi ke pasar. Kali ini, Linlong tidak pergi ke Zuohan untuk mengambil pilnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia pergi ke pasar terlebih dahulu. Setelah berjalan dan berhenti sebentar, mata Linlong berbinar. Kemudian, pandangannya berhenti pada sepotong porselen kuning di kios sebelahnya. Porselen secara alami berguna bagi manusia, tetapi pecahan porselen tidak akan menarik perhatian orang lain. Tentu saja, porselen ini juga bisa memiliki peta harta karun yang tergambar di atasnya. Tapi masalahnya adalah porselen seukuran telapak tangan ini tidak memiliki pola atau tulisan selain berwarna kuning dan halus. Dengan kata lain, mustahil menemukan peta harta karun atau keterampilan seni bela diri di dalamnya. Setiap orang yang melihat porselen ini merasa aneh. Mengapa penjaga toko menaruh sesuatu yang bahkan tidak bernilai koin tembaga di sini? Pemilik toko, berapa harga porselen ini? Linlong tersenyum dan bertanya. Tuan muda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Pemilik toko adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Linlong. Sebaliknya, dia memuji Linlong. Dengan pengalaman Linlong, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pemilik toko ini hanya membodohi orang? Tentu saja, Linlong tidak mempedulikan hal ini karena dia benar-benar memperhatikan porselen ini. Tuan muda, meskipun porselen ini kelihatannya tidak terlalu bagus, namun memiliki latar belakang yang bagus. Pemilik toko melanjutkan. Bagaimana? Linlong bertanya. Potongan porselen ini konon telah ditemukan di peninggalan saman dahulu kala. Lihat itu, pemilik toko menunjuk ke arah porselen tersebut dan berkata, itu terbuat dari bahan yang sama sekali bukan dari dinasti kita. Entah sudah berapa puluh ribu tahun hujan terbentuk. Pemilik toko ini benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Sudut mulut Linlong bergerak-gerak, dan dia tidak bisa berkata-kata. Penjaga toko, aku khawatir pecahan porselen ini secara tidak sengaja kamu pecahkan. Melihat tuan mudanya sedikit tertarik dengan porselen ini, Xiao Dai langsung mendengus jijik. Tentu saja, menurutnya, pecahan porselen ini memang benar adanya. Nona muda, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Porselen ini memang ditemukan di beberapa reruntuhan. Sentuhlah dengan hati-hati. Tidakkah kamu merasakan perasaan dingin? Ini karena sudah banyak terkontaminasi dengan yinki dari reruntuhan. Tahun, pemilik toko buru-buru berkata. Apa, hanya karena hari ini terlalu panas, kupu-kupu kecil menyentuhnya dan mengerutkan bibirnya, lalu berkata, satu koin tembaga, tidak lebih. Satu koin tembaga, itu terlalu sedikit. Pemilik toko tiba-tiba tampak seperti hendak menangis. Jika kamu tidak ingin menjualnya, lupakan saja. Jika bukan karena lubang di kolamku, tuan muda bahkan tidak akan peduli padamu. Dengan itu, kupu-kupu kecil menarik-narik ujung pakaian Linlong, sepertinya dia hendak pergi. Baiklah, baiklah, nyonya, aku takut padamu. Satu koin tembaga, kata pemilik toko tanpa daya. Sejujurnya, dia mendengar dari ayahnya yang dulu bahwa porselen ini adalah barang yang sangat berharga. Jika bukan karena ayah tuanya meninggal, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjualnya. Dia awalnya mengira itu adalah sesuatu yang luar biasa dan bisa dijual dengan harga bagus, tapi dia tidak menyangka itu akan ditampilkan selama berhari-hari tanpa ada hantu yang menanyakannya. Melihat peluang bagus hari ini, dia tentu saja memutuskan untuk menjualnya. Bagaimanapun, satu koin tembaga tetaplah uang, dan itu lebih baik daripada tidak menjualnya sama sekali. Lagi pula, dia awalnya berencana untuk membawanya pulang dan menjualnya sebagai barang antik jika dia masih tidak bisa menjualnya hari ini. Setelah mengeluarkan satu koin tembaga untuk membeli barang itu, kupu-kupu kecil tentu saja bertanya pada Linlong dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, mengapa Anda ingin membeli barang ini? Karena memang ada lubang di kolamku, jawab Linlong. Baiklah, siya udah tahu bahwa Linlong sedang membodohinya, jadi meskipun dia menjawab seperti itu, dia masih cemberut dengan mulut kecilnya. Linlong hanya tersenyum dan tidak memperhatikan kupu-kupu kecil lagi. Itu karena bahkan dia tidak bisa memegang porselen ini dengan baik. Tentu saja, secara logika, dengan kekayaannya saat ini, dia bisa saja membeli porselen ini tanpa banyak usaha. Namun, agar tidak menarik perhatian, dia tentu saja harus menekannya. Kemudian, setelah berjalan-jalan sebentar, Linlong pergi bersama kupu-kupu kecil. Namun, ada alasan mengapa dia pergi saat ini. Itu karena dia menemukan bahwa seseorang diam-diam mengamatinya, dan orang itu sangat kuat, bahkan tampaknya lebih kuat dari sangsi. Jika bukan karena telekinesis ilahi yang kuat, Linlong tidak akan bisa menemukan pihak lain bersembunyi di kegelapan. Meskipun dia menemukan pihak lain, Linlong tidak ingin bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh. Sebaliknya, dia diam-diam berjalan menuju halaman Zhuohan. Setelah berjalan ke halaman Zhuohan, Linlong menghela nafas lega. Jika orang sekuat itu menyergapnya setelah dia keluar dari pasar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, meskipun dia telah menyingkirkan pihak lain untuk sementara waktu, Linlong tidak lengah. Kemudian, saat dia pergi mengambil obat dari Zhuohan, Linlong sangat gembira karena Jianlan juga ada di sana hari ini. Selanjutnya, Jianlan ditemani oleh pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya melampaui alam master bela diri. Linlong segera memikirkan sebuah rencana. Daripada terus-menerus mengkhawatirkan rencana pihak lain terhadapnya, lebih baik dia memancing ular itu keluar dari lubangnya. Setelah berbasa-basi dengan Jianlan, Linlong langsung menuju ke topik. Dia menunjuk ke arah tokoh dikdaya itu dan berkata, Ahli pengobatan Jian, bolehkah saya tahu siapa orang ini? Pembangkit tenaga listrik ini adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia terlihat kurus, tapi Linlong bisa merasakan ada sejumlah besar energi yang tersembunyi di dalam tubuh kurusnya. Orang ini seharusnya mengikuti Jianlan ke sini dari kota angin hitam, jadi Linlong belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini saudara Zhangxi dari kota Luo. Dia adalah temanku sejak lama. Saat dia melewati kota angin hitam, dia datang mengunjungiku di tengah jalan. Saat dia tidak melakukan apa-apa, aku memanggilnya ke kota Cuxi untuk bermain. Awalnya saya ingin memperkenalkannya pada adik Lin, tapi saya tidak menyangka adik Lin akan bertanya terlebih dahulu, kata Jianlan sambil tersenyum. Zhangxi mengulurkan tangannya dan berkata, Adik Lin, kamu terlihat luar biasa. Pantas saja Tabib Jian terus menyebutmu sepanjang perjalanan. 47. Berapa hari kamu akan tinggal di sini? Linlong bertanya. Saya hanya akan berjalan-jalan dengan apotekar Jian. Saya tidak tahu berapa hari lagi saya akan tinggal, kata Zhangxi sambil tersenyum. Saya ingin mengajukan permintaan. Apakah Anda bersedia? Linlong bertanya. Tentu saja aku bersedia. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan menolak, kata Zhangxi tanpa ragu. Karena apotekar Jian sangat menghargai Linlong, Linlong pasti akan memiliki masa depan cerah sebagai seorang alkemis. Karena alkemis sangat langka, Zhangxi tidak keberatan membangun hubungan dengan Linlong. Tentu saja, dia setuju tanpa ragu-ragu. Saya ingin Zhangxi menjadi pengawal saya selama beberapa hari. Bagaimana menurut Anda? Linlong tersenyum. Tentu saja aku tidak akan menolak. Tapi Saudara Lin, siapa yang membuatmu tersinggung? Zhangxi bertanya. Saudara Lin, akhir-akhir ini kamu menjadi pusat perhatian. Ada banyak orang yang tidak tahan. Meskipun kamu mungkin tidak menyinggung siapapun di permukaan, mungkin kamu telah menyakiti orang lain secara diam-diam. Jadi, bukan itu masalahnya. Mengejutkan bahwa seseorang ingin berurusan denganmu, kata Jianlan. Saudara Zhang, kamu harus memikirkannya baik-baik, kata Linlong. Saudara Lin, apakah menurutmu aku takut? Tentu saja andalah yang akan membicarakan hal ini. Saya secara alami akan melakukannya, kata Zhangxi dengan mata terbelalak. Baiklah, karena Saudara Zhang sangat berterus terang, jika aku tidak menjanjikanmu sejumlah keuntungan, bukankah aku akan mengecewakanmu? Saya yakin Anda tidak akan tertarik dengan pil biasa. Kalau begitu, aku berjanji padamu bahwa kamu bisa mengajukan tiga permintaan dariku di masa depan. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya, kata Linlong dengan sungguh-sungguh. Haha, kakak Lin, kamu terlalu baik, Zhangxi tertawa. Menurutnya, itu sudah cukup untuk membangun hubungan dengan Linlong. Adapun tiga permintaan itu, dia tidak terlalu peduli. Jika Zhangxi tahu bahwa Linlong pernah menjadi Kaisar Wu, dia pasti akan lebih bahagia daripada sekarang. Sejujurnya, Saudara Zhang, saya menemukan seseorang mengikuti saya di pasar. Itu sebabnya saya datang untuk meminta bantuan Anda, kata Linlong. Bagaimana kabar orangnya? Zhangxi bertanya. Dia pastinya adalah master bela diri tingkat sembilan atau lebih tinggi. Dia sekuat itu, Zhangxi dan yang lainnya mau tidak mau menjadi berhati-hati. Apakah kamu ingin aku memanggil beberapa orang lagi untuk mengantarmu kembali ke keluarga Lin? Jianlan dan Zhuohan bertanya. Tidak perlu melakukan itu. Sangat mudah untuk memperingatkan musuh jika ada terlalu banyak orang. Linlong menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika ada terlalu banyak orang yang berkuasa? Zhuohan bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku punya rencana, kata Linlong percaya diri. Kekuatan spiritual Linlong yang kuat memungkinkannya mendeteksi pergerakan musuh dengan mudah, jadi dia secara alami tidak perlu khawatir dikepung dan diserang oleh lawan yang kuat. Melihat Linlong mempunyai kartu di lengan bajunya, Jianlan, Zhuohan, dan yang lainnya sedikit khawatir, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka menyuruhnya untuk berhati-hati. Setelah menerima perlindungan dari seorang ahli seperti Zhang Xi, Linlong segera meninggalkan pasar. Tentu saja, Zhang Xi tidak mengikuti Linlong. Sebaliknya, dia mengikuti Linlong dari jauh. Dia bahkan tidak bisa melihat Linlong. Hanya setelah menerima sinyal Linlong barulah dia bergegas membantu Linlong. Linlong bahkan tidak memberitahu Zhang Xi dan kupu-kupu kecil tentang hal ini karena dia tidak ingin memperingatkan mereka. Tidak lama setelah meninggalkan pasar, Linlong menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk merasakan bahwa pihak lain mengikuti di belakangnya. Ada total tiga orang dan mereka semua setidaknya berada di alam master bela diri tingkat pertama. Orang yang paling berkuasa sebenarnya adalah orang yang diam-diam mengamatinya di pasar. Sepertinya pihak lain telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Linlong mencibir dalam hatinya. Linlong juga memperkirakan bahwa pihak lain tidak akan melakukan penyergapan di depan mereka. Bagaimanapun, ketiga ahli ini cukup untuk menangani dia dan Zhang Xi. Oleh karena itu, agar tidak membuat mereka waspada, Linlong tidak memilih mengambil jalan memutar. Sebaliknya, dia berjalan di jalan yang selalu dia lalui. Pihak lain tidak mungkin melancarkan serangan diam-diam di dekat pasar. Oleh karena itu, mereka telah mengikuti Linlong dan yang lainnya dari dekat sepanjang jalan. Hanya ketika Linlong dan yang lainnya memasuki Gunung Tandus barulah mereka perlahan mendekati Linlong dan yang lainnya. Karena mereka kuat dan memiliki keterampilan pelacakan yang baik, Zhang Xi, yang juga cukup kuat, tidak menyadari adanya bahaya. Namun, tiga orang yang mengikuti mereka tidak mengetahui bahwa keberadaan mereka telah terungkap. Tidak jauh di belakang mereka, Zhang Xi mengikuti mereka dari dekat. Sebenarnya, Zhang Xi tidak menyadari bahwa ada tiga orang yang mengikuti mereka pada awalnya. Dia baru menyadarinya ketika mereka memasuki Gunung Tandus. Alasannya adalah karena orang yang paling berkuasa terlalu pandai menyembunyikan jejaknya. Zhang Xi tidak memperhatikannya sama sekali. Pada saat ini, Zhang Xi tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan Linlong. Jika dia tidak mendengarkan Linlong dan menjauhkan diri dari mereka, dia pasti sudah ditemukan oleh ketiga orang itu sejak lama. Penemuan ini membuat Zhang Xi sangat terkejut, karena menurutnya, kekuatan gabungan ketiga orang ini jauh melebihi mereka. Meskipun dia hampir tidak bisa menahan orang terkuat, dua lainnya, Linlong dan Zhang Xi, sangat sulit untuk dihadapi. Zhang Xi secara alami mudah untuk dihadapi. Mata rantai lemahnya adalah Linlong. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli di atas bidang master bela diri. Namun, semuanya sudah menjadi seperti ini. Zhang Xi hanya bisa gigit jari dan mengikuti mereka. Astaga! Pada saat itulah peluit nyaring terdengar. Peluit ini adalah tanda bahwa Linlong dan Zhang Xi telah sepakat untuk menyerang. Ketika Zhang Xi mendengarnya, dia jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Linlong ingin mengambil langkah pertama saat ini. Dia menggunakan penglihatannya untuk melihat ke arah Linlong dan tertegun lagi. Ini karena pada saat ini, Linlong tiba-tiba mengangkat tangannya dan sejumlah besar kabut putih terbang ke arah tiga orang yang mengikuti Linlong. Saat ini, angin bertiup ke arahnya. Oleh karena itu, bubuk dalam jumlah besar ini hanya cukup untuk menutupi area di mana ketiga orang itu berada. Meskipun dia tidak tahu bubuk apa itu, Zhang Xi dapat dengan jelas melihat bahwa bubuk itu telah mempengaruhi ketiga orang tersebut. Selain orang terkuat yang terus mengejar Linlong, yang tiba-tiba berlari bersama Zhang Xi dan yang lainnya setelah menyebarkan bubuk, dua orang lainnya berhenti. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyerang kedua orang itu secara diam-diam. Melihat situasi ini, Zhang Xi mau tidak mau merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Awalnya, ketika mereka bertiga bersama, Zhang Xi tidak punya cara untuk menyerang mereka secara diam-diam. Sekarang berbeda, apalagi dua orang di belakang mereka tidak bersama karena bedak tersebut. Bagaimana Zhang Xi bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia mengerahkan kekuatan pada kakinya dan langsung berlari menuju salah satu dari dua orang itu. Bubuk yang disebarkan Linlong secara alami merupakan obat halusinogen yang sangat kuat. Namun, dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk melumpuhkan musuh secara langsung. Fungsinya hanya untuk memisahkan mereka dan memperlambat serangan mereka, sehingga Zhang Xi yang berada di belakang mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. 48. Semuanya terjadi tanpa peringatan apapun. Baru setelah Linlong menyebarkan bubuk dalam jumlah besar, Zhang Xi menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Sementara dia terkejut melihat Linlong mengetahuinya, jantung Zhang Xi berdebar kencang. Dia menyadari bahwa orang yang mengejar mereka adalah seorang ahli yang kekuatannya melampaui tingkat ke-9 dari seorang master bela diri. Di atas Marsial Master adalah Marsial Lord. Itu benar. Dari energi yang meledak dari tubuhnya, Zhang Xi dapat memastikan bahwa orang bertopeng di belakangnya adalah ahli alam Marsial Lord. Dengan perbedaan level secara keseluruhan, sangat sulit baginya untuk mengalahkannya, apalagi jika ada dua orang lagi di belakangnya. Sepertinya hari ini bukanlah hari yang baik. Saat itu, Zhang Xi sudah melupakan Linlong. Bagaimanapun, kekuatan Linlong terlalu lemah. Dia tidak bisa menerima satu serangan pun dari orang di belakangnya. Saat pikiran itu terlintas di benak Zhang Xi, suara angin bersil datang dari belakang mereka. Segera setelah itu, orang di belakang mereka melompati kepala mereka dan berdiri di depan mereka. Siapa kamu? Zhang Xi bertanya dengan suara yang dalam. Orang di depannya terbungkus rapat. Selain sosoknya, dia tidak bisa melihat apapun. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah tidak ada di antara kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Orang itu tersenyum sinis. Karena suaranya sangat serak, Zhang Xi juga tidak tahu siapa dia. Apa yang kamu inginkan? Selama kamu mengatakannya, kami akan memberikannya kepadamu. Tahukah kamu bahwa saudara di sampingmu ini adalah seseorang yang bahkan dikagumi oleh ahli pengobatan Jian Lan dan yang lainnya? Aku khawatir tidak ada yang bisa dilakukan oleh Chu Xi Zen. Jangan lakukan itu, kata Zhang Xi sambil menatap orang itu. Hahaha, sombong sekali. Kamu hanyalah anak nakal. Orang itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Zhang Xi. Kamu bersikeras menyerang. Apakah kamu tidak takut keluarga Lin akan menemukanmu untuk membalas dendam? Wajah Zhang Xi menjadi gelap. Huff, apa itu keluarga Lin? Hentikan omong kosong itu, serahkan hidupmu. Orang itu sepertinya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Setelah berbicara, dia menyerang. Zhang Xi tahu dia bukan tandingannya, tapi dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan bertarung. Dengan sangat cepat, keduanya bertukar beberapa pukulan. Dalam situasi seperti itu, Lin Long tidak bisa ikut campur. Namun, dia juga tidak pergi. Sebaliknya, dia dengan santai memperhatikan mereka berdua bersama kupu-kupu kecil. Apa yang sedang dilakukan Lin Long? Mengapa dia tidak melarikan diri sebelum orang-orang di belakangnya menyusul? Zhang Xi sangat tertekan. Namun, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memperingatkan Lin Long karena dia benar-benar ditekan oleh lawannya. Alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama adalah karena dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk menang, jadi dia memilih untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tentu saja, lawannya tidak akan melawannya sampai mati, jadi dia hampir tidak bisa bertahan terlalu lama. Saat Zhang Xi bertanya-tanya mengapa Lin Long tidak bergegas dan melarikan diri untuk memikirkan solusinya, Lin Long tiba-tiba berkata, kamu pasti dari klan Luo, kan? Orang-orang dari keluarga Luo, Zhang Xi tidak bisa mengerti. Ini karena teknik bela diri yang digunakan pihak lain bukanlah teknik bela diri klan Luo. Sebagai penjaga klan Lin, meskipun Zhang Xi tidak dapat melihat setiap anggota klan, dia masih relatif akrab dengan teknik bela diri klan lain di kota Cuxi. Namun, orang di depannya sama sekali tidak menggunakan teknik bela diri keluarga Luo. Selama beberapa hari terakhir, selain mengagumi pelanggaran hukum Lin Long, Zhang Xi juga mengagumi pengetahuan Lin Long yang tampaknya mendalam. Namun, ini pertama kalinya dia menolak Lin Long di dalam hatinya. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah Lin Long mengatakan itu, lawannya justru membeku tanpa alasan. Mungkinkah mereka benar-benar berasal dari keluarga Luo? Pikiran ini terlintas di benak Zhang Xi. Namun, pihak lain hanya berhenti sejenak dan segera kembali ke keadaan normal. Tekanan pada tubuh Zhang Xi segera meningkat. Tidak perlu menyembunyikannya. Ini adalah tangan Shuro klan Luo, kata Lin Long lagi. Tangan Shuro, Zhang Xi tercengang lagi. Dia tidak asing dengan tiga kata ini, tetapi dia mendengar bahwa tangan Shura telah hilang di klan Luo. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-kata Lin Long, pihak lain tiba-tiba berhenti. Ini adalah kesempatan langka, jadi Zhang Xi segera melompat keluar dari jangkauan serangan lawan dan memanfaatkan waktu untuk memperlambat. Bagaimana kamu tahu, pihak lain mengalihkan pandangannya ke Lin Long, dan matanya bersinar terang. Sederhana sekali, karena yang kamu gunakan adalah tangan Shuro klan Luo, kata Lin Long dengan tenang tanpa rasa takut. Aku bahkan tidak menyangka kamu mengetahui hal ini. Aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Setelah mengatakan itu, pihak lain menginjak tanah dan tiba-tiba menyerang Lin Long. Zhang Xi terkejut saat melihat pemandangan ini. Karena dia berada cukup jauh dari Lin Long, dia tidak dapat membantu sama sekali. Tuan muda, hati-hati. Kupu-kupu kecil, yang telah didorong ke samping oleh Lin Long, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hahaha, waktu yang tepat. Tanpa diduga, Lin Long tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar bubuk dilemparkan ke pihak lain. Berengsek. Setelah mengutuk, pihak lain buru-buru menggunakan kedua telapak tangannya untuk menamparkan bedak yang dilemparkan ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Dia baru saja menderita bubuk ini, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya bubuk itu. Di sampingnya, Zhang Zi, yang mampu mengatur napas sejenak, dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pihak lain. Di satu sisi ada bubuk yang belum hilang sepenuhnya, dan di sisi lain adalah Zhang Zi, yang mengambil kesempatan untuk menyerang. Serangan menjepit seperti itu sepertinya membuat marah pihak lain. Setelah menamparkan bedak di depannya dengan rawungan keras, serangannya terhadap Zhang Zi menjadi sangat sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Zhang Zi juga menyadari bahwa pihak lain menggunakan teknik bela diri klan Luo. Pihak lain sepertinya lebih familiar dengan teknik bela diri ini. Jadi meskipun kekuatan tangan surah seharusnya berada di atas teknik bela diri ini, tangan surah pihak lain jelas tidak memiliki kekuatan serangan dari teknik bela diri ini. Kamu benar-benar berasal dari klan Luo, kata Zhang Zi terkejut. Apa yang dapat kamu lakukan meskipun kamu mengetahuinya? Kamu tidak dapat mengubah kebenaran. Saat pihak lain tertawa dingin, gerakan pihak lain menjadi semakin sengit. Untuk sesaat, Zhang Zi hanya bisa mengambil sikap bertahan sepenuhnya. Terlebih lagi, dia sepertinya berada dalam situasi yang sulit, dan ada kemungkinan dia bisa dikalahkan kapan saja. Zhang Zi, masa depan apa yang kamu miliki jika kamu tetap tinggal di klan Lin? Klan Luo kami jauh lebih kuat daripada klan Lin. Mengapa kamu tidak datang ke klan Luo kami? Kami menjamin bahwa kami tidak akan menganiaya kamu. Bagaimana caranya? Tentang itu, saat ini, pihak lain sebenarnya menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Zhang Zi. Luo Han, kenapa kamu tidak memikirkan mengapa kedua bawahanmu belum datang? Saat ini, pihak lain tiba-tiba berkata. Bagaimana kamu tahu, pihak lain tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata dengan sangat terkejut. Namun, ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menutup mulutnya. Saat ini, dia juga sedikit bingung karena kedua bawahannya belum juga muncul. Mungkinkah klan Lin sudah mengetahui semua ini? Kalau tidak, bagaimana anak nakal ini mengetahui namaku dan membuat jebakan seperti itu? Situasi seperti itu membuatnya berpikir tanpa sadar. Hahaha, kamu benar-benar seorang Luo Han. Aku hanya menebak secara acak. Aku tidak menyangka kamu akan mengekspos dirimu sendiri. Kali ini, Lin Long tertawa lagi. 49. Pada saat itulah suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan berat terdengar tidak jauh dari Arhat. Arhat mendonga dan melihat sesosok tubuh berkedip di reruntuhan di depannya. Orang itu mengangkat tangannya dan dua bayangan hitam melintas di langit dan terlempar ke arahnya. Arhat mengira itu adalah senjata tersembunyi atau semacamnya, jadi dia secara naluria ingin menamparkan kedua bayangan hitam itu dengan telapak tangannya. Namun, saat melihatnya dengan jelas, keringat dingin langsung memucur di sekujur tubuhnya. Dia segera menggerakkan tangannya ke samping, menyebabkan seluruh kekuatannya jatuh ke udara. Bang, bang. Setelah dua kali gedebuk, kedua sosok hitam itu menghantam tanah berlumpur di depannya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah dua bawahannya. Untungnya, dia memiliki mata yang tajam, atau mereka berdua akan terbunuh oleh telapak tangannya. Ikeh-ikeh. Kedua orang di tanah melolong tanpa henti, namun mereka hanya bisa meronta dan tidak bisa bangkit dari tanah sama sekali. Jelas sekali bahwa orang yang menundukan mereka menggunakan tangan yang berat. Siapa kamu, Arhat, yang sudah mundur beberapa langkah, mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke arah orang yang baru saja muncul. Arhat yakin dia belum pernah melihatnya di kota Cuxi sebelumnya. Saya Zhang Xi, bukan siapa-siapa, tidak layak disebut, kata orang itu dengan acuh-ta'acuh. Orang ini tentu saja adalah Zhang Xi, yang mengikuti di belakang Arhat. Arhat menatapnya dan berkata dengan dingin, ini adalah masalah antara keluarga kota Cuxi kami. Tolong jangan ikut campur, atau keluarga luo kami pasti tidak akan memaafkanmu. Situasi saat ini tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak menggunakan kata-katanya untuk menekan dan mengusir mereka, dia tidak akan bisa menyelesaikan misinya hari ini. Tentu saja, yang terpenting adalah identitasnya telah terungkap. Jika Linlong dan yang lainnya diizinkan kembali dengan selamat, itu akan menjadi hal buruk bagi keluarga luo. Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga luo. Saya hanya tahu bahwa demi teman saya, Linlong, saya akan melakukan apa saja. Kata Zhang Xi. Baiklah, kalau begitu kamu, Zhang Xi, harus berhati-hati di masa depan. Setelah mengertakan gigi dan mengatakan itu, Arhat berbalik dan berlari ke arah lain. Dengan kekuatan Arhat, bahkan jika Zhang Xi hadir, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Arhat pergi dengan angkuh. Tentu saja, Linlong tidak menyangka akan menjatuhkannya. Bagaimanapun, dua sandera di darat sudah cukup. Tidak baik. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju dua pria di tanah. Tapi sudah terlambat. Saat dia mencapai kedua pria itu, leher mereka sudah bengkok dan mereka sudah mati. Saat ini, wajah kedua orang ini berwarna hitam. Jelas sekali bahwa mereka telah mengonsumsi racun setelah mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan. Dua master bela diri telah mati begitu saja. Klan Luo benar-benar kejam. Hanya ada sedikit master bela diri di klan besar. Bahkan klan Luo yang paling kuat pun tidak memiliki banyak master bela diri. Namun, Linlong menyipitkan matanya saat memikirkan sesuatu. Bagi seseorang seperti dia yang tidak sekuat itu, tindakan keluarga Luo sepertinya terlalu berlebihan. Mungkinkah mereka juga mengetahui rahasia hadiah pertama turnamen seni bela diri? Inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa mereka begitu kejam. Linlong bahkan lebih yakin bahwa dia benar ketika dia mengingat apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, orang terakhir yang memasuki reruntuhan sepertinya berasal dari keluarga Luo. Adapun mengapa keluarga Luo tidak bangkit dan menekan keluarga Lin pada akhirnya, itu karena-karena alasan tertentu, orang-orang yang mendapat manfaat dari reruntuhan telah berselisih dengan keluarga Luo dan meninggalkan kota Cuxi. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati, pikir Linlong dalam hati. Sayang sekali, melihat kedua pria yang tewas itu, Zhang Zi dan Zhang Zi menghela nafas. Mereka secara alami tahu bahwa akan lebih baik jika kedua pria itu masih hidup. Gelombang serangan ini telah dinetralkan oleh mereka begitu saja. Keluarga Luo tidak hanya terekspos, tetapi mereka juga harus membayar mahal. Mengetahui bahwa pada dasarnya mustahil bagi keluarga Luo untuk kembali, Linlong dan yang lainnya membawa kedua mayat itu kembali ke keluarga Lin. Dalam perjalanan, Linlong memperkenalkan Zhang Zi kepada Zhang Zi. Zhang Zi tentu saja terkejut karena Linlong dapat menemukan pembangkit tenaga listrik seperti itu. Namun, Zhang Zi adalah seorang seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Zhang Zi sangat hangat terhadap Zhang Zi. Tentu saja, Linlong tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, dia tidak mengira penjaga Zhang akan berani mengkhianatinya. Adapun Zhang Zi, mereka didirikan berdasarkan keuntungan, jadi tidak mungkin mereka menimbulkan masalah. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Linlong sangat pandai menilai orang. Dia tidak akan melakukan kesalahan sama sekali. Tidak lama kemudian, suara derap kuda terdengar dari belakang mereka. Tak lama kemudian, seorang pengendara muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Linlong dan yang lainnya tidak menyangka bahwa orang yang menghalangi jalan mereka sebenarnya adalah Nyonya muda kedua keluarga Su, Su Qingqing. Wajah Su Qingqing memerah saat dia duduk di atas kuda. Jelas sekali bahwa dia telah terburu-buru. Nyonya muda kedua Su, mengapa kamu mencariku? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ini sesuatu yang penting, Su Qingqing memelototi Linlong dan berkata dengan marah. Bicaralah, ada apa? Linlong bertanya. Yang lain juga memandang Su Qingqing dengan rasa ingin tahu. Aku ingin kamu segera memutuskan pertunangannya. Su Qingqing berkata dengan sengit. Saya katakan, Nyonya muda kedua Su, pertunangan ini ditetapkan oleh ayah Anda. Mengapa Anda mencari saya? Linlong mengangkat bahu. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga, kamu harus segera memutuskannya. Tidak mungkin aku akan menikah dengan orang yang tidak tahu malu dan tercelah sepertimu, kata Su Qingqing. Baiklah, Tuan muda kami tidak mempedulikanmu, kata kupu-kupu kecil sambil cemberut. Dasar bocah nakal, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Su Qingqing langsung marah ketika dia melihat kupu-kupu kecil membalasnya. Saya ingin mengatakannya. Saya ingin meminta Tuan muda untuk memukul Anda. Kupu-kupu kecil menatap Su Qingqing saat dia berbicara. Dasar bocah nakal, aku akan memberimu pelajaran di masa depan. Su Qingqing sangat marah. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk bertengkar. Dia mengalihkan pandangannya ke Linlong lagi. Linlong, kamu harus membatalkan pertunangan ini. Ekspresi Su Qingqing tegas dan tegas. Sejujurnya, bukan tidak mungkin untuk memutuskannya, kata Linlong acuh tak acuh. Oh, mata Su Qingqing membelalak saat mendengar ini. Selama kamu bisa mengalahkanku, kata Linlong. Su Qingqing sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Menurutnya, jika dia bisa mengalahkan Linlong, apakah dia masih berada di sini saat ini? Dasar anak nakal yang tak tahu malu. Su Qingqing mengumpat dengan keras. Namun, mengutuk adalah satu hal. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada Linlong. Namun, kata-kata Linlong selanjutnya membuat matanya bersinar. Saya akan diam dan hanya menggunakan satu tangan. Selama Anda bisa mengalahkan saya, saya akan segera memutuskan pertunangan, kata Linlong. Baiklah, itu kesepakatan. Su Qingqing sangat senang sampai dia hampir melompat. Menurutnya, akan terlalu mudah untuk mengalahkan Linlong yang berdiri diam dan hanya menggunakan satu tangan. Secara umum, kekuatan seseorang akan berkurang lebih dari setengahnya ketika bertarung tanpa bergerak. 50. Jika aku kalah, itu bukan masalah besar. Sebelum Su Qingqing menyelesaikannya, Xiaodai menyela. Tuan muda, jika dia kalah, dia akan menjadi pelayanmu. Hahaha, Xiaodai, itu saran yang bagus. Linlong tidak bisa menahan tawa. Dasar gadis sialan, Su Qingqing menatap tajam ke arah kupu-kupu kecil. Kupu-kupu kecil juga kembali menatapnya tanpa rasa takut. Setelah beberapa saat, Su Qingqing mengertakan gigi dan berkata, Baiklah, ayo kita lakukan seperti ini. Jika aku kalah, aku akan menjadi pelayamu. Jika aku menang, kamu harus membatalkan pertunangan. Mem, ayo kita lakukan dengan cara ini. Linlong mengangguk. Itu kesepakatan. Meskipun saran untuk menjadi pelayan Su Qingqing sangat buruk, dia tidak ragu sama sekali ketika dia berpikir bahwa dia tidak mungkin kalah. Baiklah, aku akan berdiri di sini. Silakan mulai, kata Linlong dengan tenang. Huff, akan kutunjukkan nanti. Setelah mendengus dingin, ekspresi Su Qingqing berubah serius. Bagaimanapun, kompetisi unik ini ada hubungannya dengan pernikahannya. Adapun Zhang Xi dan Zhang Xi, mereka sudah mundur jauh. Mereka memperhatikan mereka berdua dengan penuh minat. Adapun Xiaodai, dia juga mundur jauh bersama Zhang Xi dan Zhang Xi. Dia tentu saja berharap tuan mudanya akan menang. Lecer, perhatikan baik-baik. Aku akan bergerak. Saat dia berbicara, Su Qingqing sudah mulai menggunakan teknik bela diri terbaiknya. Saat ini, teknik bela diri yang paling dia kuasai secara alami adalah 13 bayangan. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya menyerang Linlong dari depan. Dengan senyuman tipis, Linlong menggunakan teknik seni bela diri pertahanannya. Meskipun dia hanya bisa menggunakan satu tangan, itu bukan apa-apa bagi Linlong yang berpengalaman dan tangguh dalam pertempuran. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa menghitung berapa kali dia terluka dan tidak bisa menggerakkan satu tangannya. Namun, dia masih bisa menghajar penyerangnya hingga mereka kabur. Saat itu, lawan-lawannya jauh lebih kuat dan tanpa ampun dibandingkan Su Qingqing. Dibandingkan dengan mereka, Su Qingqing tidak lebih dari seekor harimau ompong. Karena itulah Linlong berani mengajukan permintaan seperti itu. Dinding Ki yang mendalam dengan cepat terbentuk, dan serangan Ki yang mendalam dari Su Qingqing tidak berpengaruh banyak padanya. Sebelumnya, saat Linlong dan Su Ran Ran bertarung, Su Ran Ran tidak bisa berbuat apa-apa pada Linlong, apalagi Su Qingqing. Tentu saja, kelemahan Linlong saat ini adalah dia tidak bisa bergerak. Melihat bahwa dia tidak bisa menggoyahkan Linlong secara langsung, Su Qingqing melompati kepala Linlong dan menyerangnya dari belakang. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya kali ini, pikir Su Qingqing dalam hati. Namun, yang mengejutkannya, Linlong bahkan tidak membalikkan tubuhnya. Dengan membalikkan lengan kanannya, dinding Ki mistis mengembun di belakangnya dan dengan mudah memblokir serangan Su Qingqing. Adegan ini menyebabkan Zhang Xi dan Zhang Xi sangat tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Linlong akan mempunyai tipuan seperti itu. Jika itu mereka, mustahil bagi mereka untuk menggunakan keterampilan bela diri bertahan tanpa berbalik. Tentu saja, jika mereka rajin belajar dan memiliki persepsi yang baik, dengan sendirinya mereka akan mampu melakukannya. Namun, mereka mengejar kemajuan setiap hari dalam hidup mereka, dan mereka tidak punya waktu untuk menyianyiakan postur pertahanan yang aneh tersebut. Pengetahuan Linlong benar-benar luar biasa, dan mereka berdua tidak bisa tidak memujinya di dalam hati. Situasi ini membuat Su Qingqing tercengang karena jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Namun, ketika dia berpikir jika ini terus berlanjut, Linlong tidak akan berdaya melawannya, dia segera menghela nafas lega. Namun, dia tentu saja tidak mau membiarkan hal seperti ini terus berlanjut. Dia segera mengambil keputusan, dan 13 bayangan setelahnya menyerang Linlong tanpa Ki yang mendalam. Menurutnya, selama dia terus menekan Linlong, Linlong pasti tidak akan bisa bertahan karena dia tidak bisa bertarung secara normal. Saat itu, dia bisa menang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tak lama kemudian, 15 menit berlalu begitu saja. Karena Linlong hanya menggunakan keterampilan bela diri defensif selama proses ini, Su Qingqing berpikir bahwa Linlong tidak akan bisa menyerang dalam kondisinya saat ini. Karena itu, dia menurunkan kewaspadaannya begitu saja. Namun, di saat berikutnya, saat dia hendak mengatur nafas, serangan Linlong tiba-tiba berubah. Keterampilan bela diri pertahanan aslinya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan sebagai gantinya adalah serangan yang cepat dan ganas. Untungnya, reaksi Su Qingqing cepat, dan dia langsung menghindari serangan yang tampaknya fatal itu dengan gerakan menghindar. Sebelum dia bisa memarahi Linlong karena serangan diam-diam yang tidak tahu malu, tangan kanan Linlong telah meraih bahu kirinya, dan dia dengan paksa melemparkannya ke tanah. Su Qingqing yang menyedihkan, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dilempar ke tanah oleh Linlong. Su Qingqing awalnya masih memiliki harapan di hatinya, tetapi dia tidak menyangka saat dia jatuh ke tanah, kedua jari Linlong sudah menunjuk ke tenggorokannya seperti kilat. Diresapi dengan ki yang mendalam, kedua jari itu cukup untuk membelah gunung. Namun, pada saat yang paling genting, jari Linlong tiba-tiba berhenti. Melihat kedua jari Linlong, Su Qingqing sudah basah oleh keringat dingin. Melihat adegan ini, Zhang Xi dan Zhang Xi hanya bisa menghela nafas, karena mereka pun ditipu oleh Linlong. Mereka mengira Linlong tidak akan bisa menggunakan keterampilan bela diri ofensif dalam kondisinya saat ini, dan pertandingan unik ini akan berakhir seri. Mereka tidak menyangka Linlong tidak hanya bisa menggunakan keterampilan bela diri ofensif, tetapi juga secara pasif melakukan pukulan untuk menipu lawannya. Setelah lawannya lumpuh total, giliran Linlong yang menyerang. Terlebih lagi, serangan Linlong juga bersih, dan dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bernafas. Mereka merasa bahkan mereka akan tertipu oleh tindakan Linlong, apalagi Su Qingqing, yang kekuatan dan pengalamannya jauh lebih lemah daripada mereka. Orang ini sangat menakutkan. Aku seharusnya tidak menjadikannya musuh di masa depan, pikir Zhang Xi dan Zhang Xi dalam hati. Nona Su kedua, kamu kalah. Linlong menarik kedua jarinya dan tersenyum. Kamu tidak tahu malu. Itu tidak masuk hitungan. Su Qingqing dengan cepat melompat dari tanah dan menjauhkan dirinya dari Linlong. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan Muda telah membiarkanmu menang begitu banyak, dan kamu masih mengatakan itu tidak dihitung. Aku merasa malu padamu. Memalukan, Xiao Dai, yang berada di samping, membuat wajah lagi. Nona Su kedua, Tuan Muda Linlong bersikap lunak terhadap Anda dalam pertandingan ini, dan dia juga menggunakan serangan yang sangat normal pada akhirnya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ditipu oleh Tuan Muda Linlong dan berpikir bahwa Tuan Muda Linlong hanya bisa menggunakan asikap bertahan. Oleh karena itu, kemenangan Tuan Muda Linlong tidak dapat disangkal. Zhang Xi, yang berada di samping, berdiri dan berkata, Nona Su muda, memang begitu. Tidak peduli siapa hakimnya, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kemenangan Linlong. Zhang Xi juga mengangguk. Nona Su kedua, siapa yang menyuruhmu sebodoh itu? Kamu tidak secerdas Tuan Muda. Mendengar Zhang Xi dan Zhang Xi berkata demikian, Xiao Dai langsung menjadi bangga. Kemudian, dia menoleh ke arah Linlong dan berkata, Selamat, Tuan Muda, karena telah mendapatkan gadis lain. Su Qing Qing tidak pernah mengira situasi seperti itu akan terjadi. Saat ini, wajah kecilnya benar-benar merah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Haha, seseorang akan bertindak tanpa malu-malu lagi. Xiao Dai, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Melihat Su Qing Qing seperti ini, Linlong tidak bisa menahan tawa. Tentu saja kita harus memukul pantatnya, jawab Xiao Dai dengan suara yang sangat jelas. Tidak, kalian semua bersekongkol. Kalian semua menindasku, Su Qing Qing cemas dan sepertinya dia akan menangis. Kemudian, karena marah, dia menghentakkan kakinya dan langsung berjalan menuju kudanya. Setelah melompat ke atasnya, dia benar-benar membawa kudanya pergi tanpa menoleh ke belakang. Xiao Dai, yang berada di belakangnya, tersenyum dan bersikap seperti seorang pemenang. Gadis kecil ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya. Tanpa diduga, setelah beberapa tarikan napas, jeritan ketakutan datang dari arah Su Qing Qing pergi. Sesuatu terjadi pada Su Qing Qing. Siapa yang melakukannya? Tidak ada di pemenang yang terjadi pada Su Qing Qing dia. Tidak ada di pemenang, dia menerima kasih. Tidak ada di pemenangnya,